Pemirsa seorang penadah Cula Badak histeris ketika ditangkap petugas kepolisian Polda Banten. Ada 6 Cula Badak senilai 500 juta rupiah yang diperjualbelikan oleh para pelaku. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten pada Jumat siang berhasil membongkar praktik perburuan dan penjualan satwa dilindungi. Yakni Badak Bercula 1 yang habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Pulon Pandeglang, Banten. Satu dari dua tersangka yang telah dibekuk histeris ketika digering polisi. Pelaku bernama Willy, warga Pademangan, Jakarta Utara. Lantaran perbuatannya membeli 6 Cula Badak sedilai 500 juta lebih telah melawan hukum. Petugas kemudian membawa Willy kembali ke tahanan. Selain Willy, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial Ye yang menjual Cula Badak ke Willy. Ye mendapatkan Cula Badak dari tersangka N yang kini tengah menjalani persidangan di pengadilan negeri Pandeglang dengan kasus perburuan Badak Bercula 1. Selamat menikmati! selamat menikmati